Oke, bersama Power Editor, di sini kita akan merekam audio menggunakan Audacity. Untuk pertama kali, sebelum kita merekam audio menggunakan Audacity, aplikasi ini adalah aplikasi open source, di mana aplikasi ini itu gratis, tidak berbayar. Oke, pertama-tama sebelum kita merekam di aplikasi Audacity ini, ini kita harus men-setting dahulu mikrofon eksternal yang akan kita pakai dalam merekam di sini. Pertama kita klik di Audio Setup, kemudian kita klik Recording Device, di sini saya menggunakan mikrofon USB Audio 1.0 ya, atau di sini mikrofon eksternal saya menggunakan TNWA 11, di-convert menggunakan Type-C to Type-B. Oke, setelah itu, di sini kita langsung record saja. Nah, di sini dia otomatis menggunakan audio yang stereo ya, di sini bisa terlihat di gambarnya ya, itu ada decibel yang muncul, di sini di atasnya sudah ada decibel yang naik turun ya, adapun di sini visualnya seperti itu. untuk audionya sendiri dari mix eksternal ini cukup bagus, oleh karena itu, di sini tidak terlalu kelihatan noise yang ada. Oke, kita stop ya. Oke, setelah itu kita coba. Nah, di sini dia otomatis menggunakan audio yang stereo ya, di sini bisa terlihat di gambarnya ya, itu ada decibel yang muncul. Oke, bagus ya. Audio-nya cukup bagus. Untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan kita menemukan noise, misalkan kita menemukan noise di sini ya, itu bisa kita hilangkan, kalau mau kita delete, bisa langsung delete, ataupun kita hilangkan menggunakan efek, di sini namanya efek noise removal, kemudian noise reduction, jadi sebelum kita select semuanya, kita ambil sampling dulu, sampling dari noise tersebut, get noise, baru kita CTRA atau select all, kemudian kita balik lagi ke noise removal, baru ke noise reduction, baru pencet OK. Nah, seperti itu. Ini sudah lebih bersih lagi, tadi sudah di noise reduction ya. Oke. Kita play lagi ya. Nah, di sini dia otomatis, nah, di sini ada disable yang muncul, di sini di atasnya sudah ada disable yang naik turun ya, ada pun di sini visualnya seperti itu. Untuk audionya sendiri dari, oke, untuk audionya kan ini biasa saja ya, untuk membuat audionya ini terlihat natural, jelas dan tegas, bisa kita menggunakan efek yang terdapat di audacity ini. Di sini kita masuk ke, sebelum kita reverb ya, kita cari di bagian, mana ini ya, volume and compression. Nah, di volume compression ini, kita cari ke normalize. gunanya apa? Normalize ini untuk menstabilkan audio, jadi tidak ada yang naik turun ataupun kekecilan. Sebelum kita klik, bisa kita preview dahulu. Nah, di sini dia otomatis menggunakan audio. Nah, kemudian kita apply. Nah, jadi dia akan stabil ya, normal. dan audio yang stereo ya. Setelah itu, biar lebih bagus lagi, bisa kita kasih efek namanya reverb ya. Apa sih itu reverb? Reverb itu, biar suara kita lebih normal ya. Normal dan jelas tentunya. Natural. Di sini delay and reverb, kita jangan nyari yang echo, tapi yang reverb. pada reverb ini, di sana juga ada presetnya ya, biar lebih mudah. Bisa kita pakai factory preset, bisa pakai vocal 1. Di sini banyak ya, bisa dicoba, tapi saya menggunakan vocal 1 aja ya. Kita apply. Oke, decibel yang muncul, di sini di atasnya udah ada decibel yang naik turun ya. Ada pun di sini visualnya seperti itu. Untuk audionya sendiri, dari mix external ini cukup bagus. Oleh karena itu, di sini tidak terlalu kelihatan noise yang ada. Oke, kita stop ya. Discibel. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sangat mudah pada aplikasi Audacity ini, yang di mana aplikasinya itu open source. Dan semuanya bisa diakses gratis, tanpa berbayar. Oke, setelah itu kita export, dan cara exportnya seperti ini. Pergi ke file, kiri atas, kemudian cari tulisan export. Usahakan kita exportnya WAV ya, untuk audio itu, supaya dia tidak terkompres, dan filenya masih asli, bagus. Kalau mp3 gimana? Tetap bagus, cuma, kalau misalnya kita mau membuat video, langkah baiknya kita menggunakan WAV. Setelah itu klik, kita akan simpan, di mana mau kita simpan ya. Di sini saya simpan di tutorial software ya. Coba Audacity. Oke, kita save. Nah, di sini bisa kita kasih nama ya, mungkin kita yang mau karaoke, atau dubbing, atau apapun itu bisa kita isi di sini. Ada artis, track, album, track number, year, genre, comment, itu terserah sobat editor sekalian, untuk mengisi atau enggak. Di sini kita langsung oke. Oke, tadi sudah ya. Kemudian kita open di bagian outputnya ya. tadi kita simpan di project. Nah, ini audio hasilnya. otomatis menggunakan audio yang stereo ya. Di sini bisa terlihat di gambarnya ya. Itu ada decibel yang muncul, di sini di atasnya sudah ada decibel yang naik turun ya. Ada pun di sini visualnya seperti itu. Untuk audionya sendiri dari mix external ini cukup bagus oleh karena itu. Di sini oke, seperti itu hasilnya. Jadi dengan aplikasi Audacity ini kita bisa merecoud audio journey, tentunya dengan simple dan gratis tentunya. Oke, masih bersama Power Editor. Thanks for watching. Share and like jika itu bermanfaat. And see you.